oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim thanks God that we can meet again in the gym meeting lecturing related to the Indonesian history in the time of colonial today we are going to listen the student presentation and also of course my comment and recommendation related to the student presentation in my list there are five students here will present his people or pointers firstly is faizal abiansha and then we continue to anida as nerdyanti and then novel muzaffar and then alip jayalaksana and finally jca anesti i think your time for presenting the pointers just five until your team in it related to your interesting topic Oke I would like to give the opportunity firstly to faizal adiansha to present your pointers our pointers in five to ten minutes starting from now time issues oke terima kasih Bapak Nopal boleh share screen ya oke klik ya baik dimulai saja ya Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan mempresentasikan mengenai perlawanan Sultan Agung terhadap POC di tahun 1628 sampai 1629 boleh di next file oke untuk materinya sendiri yang saya akan presentasikan yaitu mengenai Sultan Agung latar belakang dari perlawanan kemudian penyerbuan pertama penyerbuan kedua kemudian dampak dan kesimpulan next file metode yang saya gunakan itu adalah metode penelitian kepustakaan atau literasi research yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan seperti buku jurnal ilmiah dan dokumen next file ya Sultan Agung nganyakan kusuma jadi Sultan Agung ini lahir pada tahun 15-12 Masehi tepatnya tanggal 14 November di hari Jumat dia dinobatkan menjadi seorang raja pada umur 20 tahun dimana usia yang sangat kondusif untuk pemimpin suatu pemerintahan yang sedang berkembang daerah muda yang mengalir penuh semangat membawa Mataram menjadi kerajaan yang besar hal ini bisa dilihat bagaimana Sultan Agung membawa kerajaan Mataram kepada era kejayaannya next file ya kemudian latar belakang untuk latar belakang sendiri ada tiga hal yang melatarbelakangi perlawanan Sultan Agung pada POC pada tahun 1628 sampai 1629 jadi yang pertama itu saat POC masih bermarkas di Ambon mereka mencoba membeli beras terhadap Mataram dengan mengirimkan dutanya di tahun 1614 untuk mendapatkan izin dari Sultan Agung namun hal ini ditolak oleh Sultan Agung karena Sultan Agung berpikiran bila diizinkan perekonomian pantai utara akan dikuasai POC nah penolakan ini membuat hubungan antara POC dan Mataram mulai yang gang next nah yang kedua ini setelah POC menaklukkan Sunda Kelapa pada 1619 membuat Mataram menjadi gusar karena memang keinginan Sultan Agung itu untuk bisa mengusahai seluruh wilayah yang ada di Pulau Jawa nah kemudian pada tahun 1621 personil POC yang ditawan dipulangkan dan membolehkan POC membeli beras dari Mataram sebanyak-banyaknya dengan harapan POC bisa memberikan bantuan angkatan lautnya untuk melawan Surabaya, Banten maupun Banjarmasin namun POC disini menolak keinginan dari Mataram nah kemudian terbelakang yang terakhir yaitu untuk penahan laju invasi daerah POC ke wilayah yang telah dikuasai Mataram ataupun yang ingin dikuasai Mataram di Pulau Jawa karena seperti yang kita ketahui bahwa Sultan Agung ini berkeinginan untuk mengusahai seluruh wilayah yang ada di Pulau Jawa dengan adanya POC ini akan menjadi sebuah batu banjalan untuk Sultan Agung dalam melancarkan keinginannya nah kenapa menyerang pelabuhan Sunda Kelapa atau Batapia? karena pelabuhan Sunda Kelapa saat itu memegang peranan penting bagi jalur perdagangan baik antara kerajaan lokal maupun mancanegara oleh karena itu dilakukanlah penyerangan terlebih dahulu terhadap Batapia nah untuk penyerbuan pertama, serangan pertama dilakukan pada 22 Agustus 1628 dengan bala tentara yang dibimbing Tumanggung Bahureksa dari Kendal melalui laut 159 kapal mengangkut 900 pasukan kemudian pada 26 Agustus 10.000 tentara Mataram ikut bergabung namun serangan yang dilancarkan dapat dipatahkan dan banyak pasukan berguguran termasuk Bahureksa karena terdesak, ia terdesak didatangkan kembali pasukan melalui laut dan darat yang dipimpin Tumanggung Suragul-Agul yang dibantu Kiai Adipati Mandurajulun, Kiai Adipati Tuhpati namun tetap saja benteng Batapia tidak bisa ditaklukkan, nekpal hal ini akibat pertahanan POC yang kuat menyebabkan peperangan berlangsung lumayan lama sehingga membuat persediaan logistik pasukan Mataram menipis hal ini dikarenakan adanya keterlambatan penggilaan logistik karena jarak yang cukup jauh nah, kekurangan logistik ini menjadi faktor utama kekalahan yang diterima oleh Mataram karena kekalahan ini Tumanggung Agul-Agul beserta pasukannya dihukum mati oleh Sultan Agung hal ini sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Sultan Agung yaitu gugur dalam perang atau dihukum mati jika kalah nah, pada serangan kedua Mataram membangun lumbung-lumbung beras untuk mengatasi kekurangan logistik yang terjadi pada penyerangan pertama namun, hal ini diketahui oleh POC yang kemudian mengirim tentara-tentaranya untuk menghancurkan lumbung-lumbung tersebut hal ini menyebabkan pasukan makanan kembali terhalang membuat kondisi pasukan Mataram lemah karena kelaparan yang mengibatkan penyerbuan kedua juga mengalami kegagalan untuk mengusir POC next nah, meskipun mengalami kegagalan, Sultan Agung berhasil membendung dan mengetori sungai Ciliwung sehingga menimbulkan wawah kolera yang mampu membunuh banyak orang POC termasuk Jenderal J.P. Kuhn yang tewas karena penyakit tersebut next nah, sini dampak dari penyerbuan yang dilakukan oleh Sultan Agung ada dari politik dan juga ekonomi untuk faktor ekonomi, kegagalan Mataram dalam mengusir kompeni dari Batapia mempunyai akibat buruk bagi kedudukan hegemoni Mataram kebesaran kekuasaan Sultan Agung di mata rakyat Mataram di daerah-daerah diduduki sangat merosot nah, untuk ekonomi sendiri penguasaan komunitas strategis tidak dapat dimampukan Mataram tidak hanya karena angkatan kapal dagang sudah menyusut tapi juga karena perang ekspansi terus-menerus mengibatkan kemerosotan korupsi berhas next nah, untuk kesimpulan sendiri jadi, penyerangan Mataram ke Batapia merupakan sebuah upaya Sultan Agung dalam melaksanakan kebijakan politiknya untuk menjatuhkan semua wilayah di Pulau Jawa agar berada di bawah Panji Mataram dengan menaklukan Batapia akan mempermudah Mataram menaklukan Banten yang merupakan salah satu kekuatan besar di Pulau Jawa penyerangan ke Batapia dilakukan dua kali yang pertama mengalami kegagalan karena kekurangan luistik yang membuat pasukan Mataram kelaparan pada serangan keluar Sultan Agung membangun lumbung-lumbung beras agar pasukan Mataram tidak mengalami hal yang sama pada penyerangan pertama namun rencana ini gagal karena diketahui oleh POC penyerangan ini menimbulkan beragam dampak dampak baik dari bidang politik ataupun bidang ekonomi terhadap kerajaan Mataram next dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan ya mungkin itu saya yang bisa sampaikan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you very much Fajal Abiansyah I think your time is effectively using so next is presentation of Anida S. Nurdianti your time also similar 5 until 10 minutes time is yours ya baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya tampilannya sudah ada pak oke disini saya akan membahas mengenai untung surapati sebagai kisah budak yang memberontak padahal pun masalah kajian yang akan saya bahas ialah asal-usul untung surapati pemberontakan di batavia jawa tengah jawa timur dan akhir hidup untung surapati metode yang saya gunakan ialah kajian pustaka yakni sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data baik dari buku-buku atau literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama yang didalamnya terdapat topik bahasan yang bersangkutan nah hadirnya untung surapati dan perlawanannya yang gigih melawan Belanda menjadi pembicaraan penting bagi banyak orang khususnya dalam mencari tahu siapa itu untung surapati dan yang telah kita ketahui bersama bahwa pada zaman Firodal mengenai keturunan atau asal-usul seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam memperoleh kedudukan di dalam masyarakat karena pada masa feudalisme ini sendiri untuk memperoleh kedudukan yang tinggi itu harus berasal dari seorang keturunan raja atau ningrat dan pada zamannya gitu muncul untung surapati ini dalam sejarah Indonesia tidaklah sebagai anak raja atau adipati melainkan ia sebagai budak yang memberontak demi terwujudnya kebebasan dan kemerdekaan sehingga judul dari pembahasan ini yalah untung surapati sebagai kisah budak yang memberontak nah asal-usul dari untung surapati ini pada tahun 1660 di Pulau Dewata lahir seorang putra bernama Surawiro Arji catatan sejarah ini tidak mengenal siapa ayah dan ibunya ia menjadi yatim piatu saat berusia 7 tahun dan kedua orang tuanya meninggal saat pemberontakan VOC di daerahnya untung ini dikenal sebagai kepahlawanannya dalam menantang kekuasaan penjajahan kompeni Belanda dan menurut Baber Tanahjawi untung ini merupakan budak dari Bali yang dipungut oleh seorang perwira kompeni Belanda yang bernama Kapten Van Baber ia memiliki roman muka yang tampan serta berkelakuan baik suatu waktu ia dijual kepada keluarga Mur dan dibawa ke Batavia dan sejak memelihara anak ini ia merasakan banyak sekali perubahan dalam dirinya ia menjadi kaya dan kedudukannya pun kian merangkak naik dan ia yakin bahwa kesuksesannya ini disebabkan oleh budak yang ia beli dari Van Baber sehingga diberikanlah nama untung sebagai budak pembawa keberuntungan padahal pemberontakan di Batavia untung Surapati ini dibesarkan oleh keluarga Edelermur yang tidak hanya menjadi budak saja melainkan ia juga belajar mengenai militer, senjata, dan pemerintahan secara Belanda ketika itu banyaknya ketidakadilan bagi para budak di Batavia ini menjadi sebab mengapa untung mengadakan perlawanan menentang kekuasaan orang-orang kompeni Belanda masalah lainnya atau masalah awalnya muncul ketika adanya ikatan cinta diantara untung dan Susan atau anak Mur yang membuat untung dimasukkan ke penjara karena bagaimana mungkin seorang budak dapat menjalin cinta dengan anak tuannya ia mulai merasakan siksaan dan hinaan yang dilakukan oleh kompeni Belanda dan untung ini bertekad untuk membebaskan diri dari penjara bersama para tawanan lainnya dengan melawan para penjaga dan berhasil lolos hanya bermodalkan besi dan alat pemukul keramaian Batavia ini tidak menyulitkan untung untuk melanjutkan perjuangannya dari kota ke kota untuk melawan kompeni Belanda dan dari sinilah ia diangkat sebagai pemimpin para budak karena keberanian dan ketangkasannya dalam menghadapi kompeni Belanda nah setelah lolos dari penjara dengan membawa para budaknya kini untung dan pasukannya menjadi buronan VOC suatu ketika VOC menawarkan dirinya untuk menjadi letnan dan diberikan tugas khusus untuk menjemput putra dari Sultan Ageng Tritayasa yakni Pangeran Purbaya dan singkat cerita untung berhasil menjemput Pangeran Purbaya tetapi untung tidak rela ketika Pangeran Purbaya ini diperlakukan sewenang-wenang oleh Federik Kufler dan maka terjadilah perang antara pasukan Untung Surapati dan pasukan VOC di Sungai Cikalong pada tanggal 28 Januari 1684 yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan pasukan VOC terhadap Pangeran Purbaya dan yang kedua adanya perseteruan antara Pangeran Surapati dan Untung ketika pasukan Untung datang untuk mencari perlindungan pada Sultan Cirebon yang pada akhirnya Pangeran Surapati ditembak mati sehingga nama Surapati diberikan kepada Untung yang bermakna beruntung dan berani mati adapun pemberontakan Untung Surapati di Jawa Tengah Untung dan pasukannya bergerak ke Jawa Tengah dengan menuju ke Mataram sebelum sampai ke Kartasura ia mengetahui bahwa kesengsaraan dan penderitaan rakyat yang mengganggu keamanan Kerajaan Mataram yang diganggu oleh Suradenta dan Suradenti kemudian perlawanan dilakukan oleh pasukan Untung dan ia diangkat menjadi bagian dari Kerajaan Mataram pada tanggal 8 Februari 1686 200 pasukan VOC di bawah Komando Francoistek masuk ke Istana Amangkurat II dan strategi di bawah Pasukan Untung Surapati dengan membuat kebakaran di sekitar Istana membuat Kapten Tek ketakutan dan terjadilah perang yang dimenangkan oleh pasukan Untung Surapati dengan terbunuhnya Kapten Tek sendiri adapun pemberontakan Untung Surapati di Jawa Timur dengan terbunuhnya Kapten Tek di tangan Untung Surapati membuat VOC geram dan mulai menggerakkan armada tentaranya dari Madiun, Madura, dan Surabaya untuk menyerang Pasuruan setelah insiden tewasnya Kapten Tek ini Amangkurat II meminta Untung Surapati menyerang Pasuruan yang kala itu masih di bawah kekuasaan Mataram penyerangan ke Pasuruan ini hanya kedok supaya VOC tidak curiga di Pasuruan ini Untung Surapati membangun keraton yang dilengkapi dengan kubu pertahanan dengan meriam-meriamnya ada juga Untung Surapati menampung kekuatan-kekuatan anti-VOC dari seluruh Kepulauan Nusantara dan ia mengirimkan Duta Besar ke Siam akhir hidup Untung Surapati setelah menaklukkan Pasuruan dan kemudian Untung Surapati dinobatkan sebagai raja karena kelihayannya dalam mengatur strategi melawan kompani Belanda nah selama tahun-tahun 1690 sampai 1703 perhatian VOC ini lebih tercurah kepada hubungan Belanda dan Kartasura bukan lagi kepada Untung Surapati dan selama tahun ini Untung Surapati dapat memerintah dan membangun kekuasaan tanpa ancaman dan gangguan yang berarti pada 3 November 1703 Amangkurat II wafat dan digantikan oleh putranya Pangeran Adipati Anong dengan gelar Amangkurat III dan di bawah kepemimpinannya Kartasura ini direbut oleh VOC kemudian terjadilah Perang Suksesi Jawa I yang pada awalnya Perang VOC melawan Mataram menjadi Perang VOC melawan Surapati ada pun tiga pertempuran yang dilakukan VOC dalam menghadapi Untung Surapati yakni pertempuran di Sungai Penenggungan pertempuran di Dharma pada tanggal 26 September 1707 dan yang terakhir ada pertemuan di Bangil 6 Oktober 1707 dan menjadi pertempuran Surapati yang terakhir karena ia mengalami luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia kesimpulannya adanya golongan yang dipertuan dan golongan yang menjadi budak membuktikan adanya perbedaan tingkat derajat awal mula pemberontakan yang dilakukan dan untung ini terjadi ketika ia masih menjadi seseorang yang diperbudak oleh orang-orang Belanda ia menjadi pemimpin bagi para budak-budak tawanan dan budak-budak lainnya untuk mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan dengan kecerdasan dan kelincahan serta keberaniannya ia dan pasukannya bergerak dengan cepat dari kota ke kota untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang dimulai dari Batavia, Jawa Tengah, dan Jawa Timur hingga pada akhirnya ia dan pasukannya berhasil melawan kompani Belanda dengan berbagai perlawanan pemberontakan hingga ia gugur di medan perang dan pun daftar pustaka yang saya gunakan ialah sebagai berikut sekian wabilahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi thank you very much Anida S. Mordianti and then next to now file muzafar presentation similar with others your time is 5 until 10 minutes time is yours insert screen pak oke bismillahirrahmanirrahim oke go ahead bener pak nge-like pak nge-top oke saya ingin membahas gigi rapacinan dari Batavia Mataram ini biodata saya next nah ini kajian masalah itu tentang apa itu gigi rapacinan latar belakang terdianya malam di Batavia berpindah di latinu dari setiap mawa jawa dan taknya benteng di kartasura nah ini kajiannya menggunakan studi literatur literatur jadi literatur merupakan peneliti peneliti menelah secara tepun akan kepustakan yang terlukan dalam penelitian di literatur yang dimaksud ini mengungkapkan berbagai teori yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur yang relevan dengan pembahasan nah sekarang itu gigi rapacinan ini yang saya kutip dari bukunya jadi gigi rapacinan atau perang kuning adalah perang terutama pernah diaduk POC yang meletus dari Batavia Rawang Serebon hingga ke Makarang yang yang terdiri pada tahun 1340 hingga 1343 dan perangnya lebih besar dari perang Jawa yang dimulai pangeran di Konoboro apa itu gigi rapacinan gigi rapacinan merupakan sebuah peristiwa perlawanan masyarakat Tionghoa pada POC dari tahun 1440 hingga 1443 peristiwa ini dasar dari rasa tidak suka pemberantuan VOC terhadap banyak populasi masyarakat Tionghoa di Batavia setelah itu sikap diskriminasi yang menyebabkan terjadi pemberontakan di Batavia dan menuju kelawanan aliansi masyarakat Tionghoa dan masyarakat Jawa melawan VOC nah latar belakangnya terjadi itu yang pertama adalah meledakkan populasi masyarakat Tionghoa pada saat itu populasi masyarakat Tionghoa lebih banyak lebih berpopulasi masyarakat Eropa dengan ditambah imigran gelap yang terus bertambah selanjutnya ada pengangguran yang pengelurani disebabkan oleh turunnya harga kompetitas gula di pasar internasional yang tampak pada pemencetan pemencetan penaga kerja Tionghoa yang bekerja di pabrik gula setelah itu ada kejadian yang diskriminasi yang dimana kebicauan ini untuk yang salah satunya adalah untuk ketika migrasi masyarakat Tionghoa harus membayar kurang lebih sekitar 15 ringgit Spanyol dan untuk biaya visa menetapnya per kepala keluarga adalah 2 ringgit Spanyol nah beruhara di Batavia dengan munculnya sikap yang dianggap merupakan dari Universitas Tionghoa masyarakat Tionghoa membuat perkumpulan dan melakukan pemberontakan yang dimulai Taiwan atau di Panjang dan pada 7 Oktober 1940 pasukan Tionghoa mulai menyerang pos-pos VOC di sekitar Batavia hal tersebut menjadi awal dari piscara Geger Basingan malam berdarah di Batavia 1940 merasa gerah dengan huru hara yang dilakukan oleh kaum Tionghoa pada para dewan suatu yang pimpin oleh Adrian Falkenir memutuskan untuk melakukan suatu tindakan sebagai upaya penangan upaya pemberontakan tersebut pada malam tanggal 9 Oktober 1940 terjadi pembakaran pemukiman dan pembantaian masyarakat Tionghoa di Batavia peristiwa ini terus berlanjut hingga keesokan harinya dan tercatat sekitar 10.000 masyarakat Tionghoa yang tewas atas peristiwa ini nah berpindah ke wilayah Timur dengan pembantaian yang dilakukan oleh VOC membuat rajur Tionghoa yang diinginkan oleh terpanjang memutuskan untuk meninggalkan Batavia karena kekurangan peralatan dan sumber daya manusia mereka memutuskan untuk bergerak menuju timur ke kota pesisir utara Jawa tersebut dikarenan terdapatnya konsentrasi orang-orang Tionghoa yang mendukung perjuangan mereka di Batavia nah perjalanan pasukan Tionghoa ini secara tidak langsung dikaren oleh masyarakat maupun depati daerah yang dilewati untuk daerah pesisir utara Jawa nah aliansi Tionghoa dan Jawa nah dirasa memiliki tujuan yang sama Sultan Pak Boona II untuk melakukan aliansi dengan pasukan Tionghoa yang sedang berperang dengan VOC tujuan aliansi dilakukan oleh Sultan bertujuan untuk mengusir VOC dari tanah Mataram untuk mendukung aliansi Sunan Pak Boona II mengutus Patih Natakusuma untuk membantu pasukan Tionghoa melawan VOC selain itu untuk menunjukkan keseriusan keseriusannya pada tanggal 20 Juli 1941 pasukan Mataram telah mengepung bentang VOC dikatakan Kartasura selain itu pada tanggal 1 Agustus 1941 pasukan Tionghoa yang tiba di Kartasura diambil sumpah kesetiaan oleh Sultan Pak Boona II nah takluknya benteng VOC di Kartasura setelah terbentuk aliansi Pak Boona II menjamkan meriam kebanggaan keraton seperti Kumbarawa Kumbarawi dan Buntuk Deni pada tentara Tionghoa sedangkan pasukan Mataram sendiri menggunakan meriam Subrasta dan Segarawana untuk dioperasikannya serahan pasukan gabungan ke Benteng VOC di Kartasura dimulai pada tanggal 5 Agustus 1941 pengepungan menjadi opsi utama untuk menaklukan Benteng VOC ini pada tanggal 10 Agustus 1941 pengepungan Benteng berakhir karena pasukan VOC yang menyerah dan kemenangan ini tanpa disadari oleh Pak Boona II itu menjadi awal untuk berakhir kekuasannya di Tanah Mataram Nah ini untuk kesimpulannya adalah Giger Pacinan melakukan peristiwa perangan antara Pasukan Tiongkok dan Pasukan VOC yang berlangsung dari tahun 1740 hingga 1943 dan ini diawali dari rasa ketidaksukan VOC dengan masyarakat Tiongkok di Batavia dan mengaktifkan terjadi pembantai oleh Pasukan Tiongkok kepada 10.000 masyarakat Tiongkok untuk pertahankan diri tentara Tiongkok yang dibimit oleh Si Panjang memutuskan bergerak ke arah timur hal sedemikian dimanfaat oleh Pak Boona II untuk musuh VOC Tanah Mataram Nah pada tanggal 5 Agustus dimiliki aliansi Pasukan Tiongkok dengan Mataram kemudian pada tanggal 10 Agustus Pasukan Aliansi berhasil menakbutkan benteng VOC di Kartasura ini untuk daftar pustaka yang dipakai oleh saya untuk BAS terima kasih Pak apakah sudah nampak presentasinya oke go ahead terima kasih baik saya mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat pagi ini teman saya yaitu keruntuhan VOC dan kelahiran pemerintahan kolonial Belanda terutama pada 1799 dan 1800an saya mulai pembahasannya ada 4 saya juga akan membahas yang saya gunakan pertama kongsi datang VOC periode kerjaan VOC keruntuhan VOC dan transisi kekuasaan VOC metode yang saya gunakan adalah konten analisis yang tidak melibatkan manusia sebagai objek penelitiannya atau dengan katanya untuk pengkajian suatu hal atau peristiwa secara tidak langsung melalui analisis yang dilakukan terhadap data atau dokumen yang terkait dengan peristiwa yang akan dikaji yaitu pembahasan yaitu fungsi dagang VOC latar belakang prasus pembentukan hingga lahirnya fungsi dagang VOC fungsi dagang VOC ini merupakan inisiasi dari pemerintahan kolonial pemerintahan Belanda kala itu yang dimana tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dapat menghimpun kekuatan bersama untuk dapat bersaing dengan kekuatan kongsi dagang negara lain terutama saingan dagang utamanya adalah IEC dari Inggris dan juga Portugis Spanyol dan juga negara-negara Eropa lainnya tujuannya sama untuk dapat bersaing tanpa adanya persaingan internal di dalam kongsi dagang pemerintahan Belanda pada saat itu kemudian proses pembentukannya di dalam prosesnya VOC ini adalah merupakan gabungan dari 6 kongsi dagang yaitu kongsi dagang Amsterdam Zeeland Delft Rotterdam Horn dan Enchusen selanjutnya terbentuknya VOC ini adalah selain daripada gabungan 6 perusahaan tadi juga merupakan upaya keras dari Johan van Olden Barn Neveld dan campur tangan Pangeran Paul Ritz yang kemudian membuahkan hasil yaitu terbentuknya VOC dengan nama resmi Faradig Neos Indis von Pagni Persatuan Perusahaan Dagang Hindia Timur pada 20 Maret 1602 selanjutnya masuk kepada masa kejayaan VOC masa kejayaan dan faktor pendorong kejayaan kongsi dagang tersebut karena setelah VOC terbentuk pada 1602 ini kongsi dagang ini tidak berlama-lama untuk dapat mendapatkan kejayaannya sebagai kongsi dagang terbesar pada masanya kejayaan VOC awal dan pertengahan abad ke-17 merupakan kejayaan VOC pula mencatatkan kongsi dagang ini sebagai perusahaan terkaya sepanjang sejarah dengan nilai kekayaan mencapai 118 kuadriliun faktor-faktor yang mendukung kejayaan dari VOC ini adalah yang bisa saya simpulkan meliputi tiga hal yang pertama melimpahnya modal dan dukungan penuh dari Republik melimpahnya modal dan dukungan Republik ini juga mendorong pertumbuhan pesat dari VOC karena saingan-saingan dagangnya tidak mendapatkan dukungan penuh dari Republik seperti salah satu contohnya tadi saya sebutkan adalah IEC IEC pada saat kelahirannya meskipun lahir duluan pada 1600 tapi tidak mendapatkan dukungan penuh pada saat awal seperti itu kemudian menaklukan wilayah penghasil komoditi seperti yang kita tahu VOC juga menaklukan wilayah-wilayah penghasil rempah di Nusantara bahkan selain di Nusantara pun jangkauan kekuasaannya ini sudah sudah sangat besar ditambah dengan keahliannya dalam diplomasi dan negosiasi salah satunya adalah diplomasi dan negosiasinya mendapatkan hak untuk dapat bertukar atau berdagang dengan Jepang yang saat itu juga menerapkan sakoku jadi mereka ini pintar dalam hal negosiasi dan melakukan monopoli seperti itu kemudian yang terakhir yang tadi saya bilang adalah monopoli perdagangan komoditi rempah terutama dari Asia ke pasar Eropa pada abad ke-17 ini VOC didobatkan sebagai pemegang monopoli terbesar untuk perdagangan komoditas rempah dan juga komoditas barang-barang antik lainnya dari Asia ke pasar Eropa lanjut saking besarnya VOC ini juga ternyata tidak bertahan lama karena tidak berselang lama pun dari abad ke-17 ini ternyata VOC juga mengalami serangkaian-serangkaian peristiwa yang berlanjut pada keruntuhannya beberapa faktor yang bisa saya simpulkan akan saya bahas setelah ini kemunduran VOC secara umum bisa saya simpulkan bahwa adanya peningkatan aktivitas dagang antara Eropa dan Asia di akhir abad ke-17 dan juga besarnya tanggungan pengeluaran VOC membuat kelihatan usahanya semakin menurun di pertengahan hingga akhir abad ke-17 meskipun memiliki pendapatan yang sangat besar sebagai dampak dari perdagangan monopoli komoditas dan sebagainya tetapi tetap pendapatan ini tidak meningkat di di pertengahan abad ke-17 justru yang semakin meningkatkan adalah pengeluarannya yang menyebabkan pembubaran pada akhir abad ke-17 yaitu pada 1799 disini saya simpulkan ada dua faktor internal dan faktor eksternal kemunduran VOC secara internal pertama masifnya korupsi di kalangan pejabat tinggi VOC tentu secara umum mungkin di sekolah menengah dan sebagainya juga sering disebutkan bahwa VOC ini masif pejabat tinggi ini melakukan praktik KKN korupsi kolusi nepotisme namun selain itu juga para pejabat-pejabat ini yang berada di wilayah jajahan atau wilayah yang mereka kuasai di wilayah Asia ini juga melakukan serangkaian usaha-usaha yang malah menurunkan pendapatan VOC itu sendiri yang berlanjut kepada poin kedua penurunan pendapatan besarnya pengeluarannya seperti yang tadi saya bilang penurunan pendapatan ini juga didorong dengan adanya perdagangan global saingan-saingan VOC seperti IEC juga telah berkembang secara signifikan ketimbang dari VOC itu sendiri yang menyebabkan perdagangan komoditas rempah atau monopoli komoditas rempah itu menjadi kurang relevan lagi untuk VOC pertahankan dan juga ketidakcakapan pejabat di wilayah Asia dalam melakukan monopoli seperti yang tadi seperti yang sebelumnya juga setelah dibahas oleh teman-teman sebelumnya juga kan adanya perlawanan terhadap VOC dan sebagainya itu adalah ketidakcakapan pejabat di wilayah Asia banyaknya perlawanan banyaknya banyaknya perlawanan-perlawanan ini itu menyebabkan yang harusnya dikumpulkan itu menjadi tidak tidak lagi terpenuhi kuotanya itu jadi tidak terpenuhi yang tentunya berdampak pada pendapatan perusahaan dagang ini selain itu adalah faktor eksternal faktor eksternal yang pertama adalah konflik dagang dan perang dengan Inggris seperti disebutkan konflik dagang ini tentu dengan EAC East India Company yang memang sangat masif pada saat itu dan juga dilanjutkan dengan perang dengan Inggris dan politik saat itu di Eropa memang sangat berdinamika sehingga Belanda pun harus berperang dengan Inggris dan juga yang kedua juga masuk dikuasanya Belanda oleh Perancis jadi perlawanan ini selain harus banyak mengeluarkan pengeluaran untuk mempertahankan daerah jajahan dan juga mempertahankan monopolinya juga harus mengeluarkan banyak sekali pengeluaran untuk mempertahankan tanah airnya tapi tetap pengeluaran yang dikeluarkan ini tidak sebanding dengan hasil yang dicapai dan yang terakhir adalah penurunan aktivitas pelayaran akibat peperangan di Eropa peperangan di Eropa ini juga berdampak pada aktivitas perdagangan sehingga ketika VOC juga tengah menurun dan sebagainya juga penurunan aktivitas pelayaran menurun juga berdampak pada pendapatan yang diperoleh oleh VOC transisi kekuasaan di wilayah ex-VOC serangkai peristiwa menjelang kebangkrutan VOC dan dimulainya transisi VOC kepada pemerintah Belanda latar belakangnya adalah transisi kuasa ini selain daripada restrukturisasi di tubuh organisasi pusat VOC juga diakibatkan perpolitikan saat itu pertama VOC menanggung hutang yang sangat besar bahkan hutangnya ini karena pendapatannya minim dan pengeluaran menanggung hutang yang besar juga maka pendanaan VOC ini atau perusahaan VOC ini dinasionalisasi oleh pemerintahan Belanda namun pemerintahan Belanda pada saat itu juga tengah mengalami gejolak politik dan juga dikuasai oleh pemerintahan Perancis dan bertransformasi menjadi Republik Bataaf sehingga direksi VOC harus mundur dari jabatannya dan menyerahkan pimpinan kepada Komite Kebezakan Van de Oost Indies Handel and Bensingen Komite untuk urusan perdagangan dan jajahan di Hindia Timur wilayah administrasi VOC di Nusantara diserahkan kepada pemerintahan Belanda Republik Bataaf pegawai-pegawai VOC menjadi pegawai pemerintahan kolonial pada saat itu simpulannya kebangkutan VOC ini merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal tidak hanya oleh korupsi dan sebagainya tapi banyak faktor lainnya dan juga transisi VOC kepada pemerintahan kolonial Belanda ini menjadi cikal bakal kolonialisme yang represif yang menggunakan agresi-agresi militer di wilayah Nusantara seperti itu dan ini daftar busaka yang saya gunakan terima kasih telah minima oke thank you very much Alif J. Jaya Laksana and the last presentation is Jesse A. Anesti Jesse your time also similar 5 until 10 minutes starting from now ya Hanif boleh tolong share screennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Desia Alicia Nesti saya akan menjelaskan tentang runtuhnya VOC sebagai imperium pertama sebelumnya saya minta maaf atas kekeliruan pemberian file presentasi next ada pun yang akan saya bahas adalah secara singkat dari VOC dan runtuhnya VOC yaitu kondisi menjelang keruntuhan dan alasan dari runtuhnya VOC sendiri next ada pun metode kajian pustaka yang saya pakai adalah metode kajian pustaka yakni sebuah penelitian yang dilakukan melakui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah secara jurnal ini untuk maucahkan suatu masalah secara mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan selanjutnya sedikit tentang VOC atau perserikatan dagang India Timur yang didirikan pada tahun 1602 merupakan perserikatan dagang paling sukses bahkan menyisihkan saingan mereka dalam bidang perdagangan mereka atau East Indian Company yang telah didirikan di London sebelumnya VOC dapat bertumbuh pesat berkat beberapa faktor salah satunya karena berlimpahnya semoda di Republik Indonesia selanjutnya seperti penggalan lirik lagu yang pernah dinyanyikan oleh Ariel bahwasannya tidak ada yang abadi begitu pula dengan VOC yang pernah mempunyai jasa kejayaan dan akan bertemu dengan masa keruntuhannya juga menurut buku sejarah Indonesia Madya abad ke-16 sampai ke-19 karya kadeat Wiharyanto ada beberapa sebab bubannya VOC di Nusantara antara lain sistem monopoli Belanda yang merugikan cara kerja yang tidak efektif dan efisien kemerosotan perdagangan VOC pembagian keuntungan yang mengecewakan pada pemegang saham besarnya biaya untuk menghadapi perawanan rakyat dan kondisi politik di Belanda itu sendiri yang pertama ada sistem monopoli yang membuat VOC berugi sistem pemerintahan Belanda yang tidak peduli terhadap rakyatnya membuat pribumi miskin dan bodoh sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang diproduksi oleh Belanda di sisi lain para pendagang yang berasal dari Arab dan Inggris mulai membanjiri pasar-pasar di Nusantara dengan memasang harga penjualanan yang murah sehingga hal ini membuat perdagangan yang diadakan oleh Belanda menjadi gagal yang kedua ada cara kerja yang tidak efektif dan efisien banyak pegawai yang memperkaya diri mereka sendiri juga mengangkat pegawai FOC sesuai dengan keinginan pejabat FOC itu sendiri karena dalam tubuh FOC sendiri terdapat susunan-susunan pegawai yang kurang cakap dari segi moral maka timbul berbagai keburukan yang menyebabkan FOC mengalami kerugian besar banyak pegawai dari dalam FOC yang memperkaya diri mereka sendiri dengan keuntungan dari hasil monopoli tersebut praktik korupsi berupa memotong keuntungan yang menjadi hak FOC memaksa rakyat menyerahkan hasil bumi lebih daripada ketentuan sengaja mengajukan target setoran di bawah potensi memaksa penduduk menyerahkan upeti dan menerima hadiah dari para penggelar dalam pengangkatan pegawai-pegawainya pun tidak didasarkan pada profesi dan keahliannya tetapi mereka diangkat sesuai keinginan dari pejabat FOC pegawai yang cakep cukup pengetahuannya dan dapat dipercaya jarang terdapat di sana sekalipun diantaranya mereka ada merupakan pemegang jabatan tinggi dan memiliki dua jabatan supaya mempunyai gaji yang lebih besar hal ini yang menyebabkan pemerintah FOC tidak dapat berjalan dengan baik yang ketiga ada kemerosotan perdagangan FOC FOC beralih ke dalam perdagangan politik yang membuat kekuasaannya terus meluas menjadi salah satu faktor keruntuhan jika saja pada saat tersebut FOC tetap teguh pada tujuan awalnya yaitu melakukan kegiatan perdagangan dengan sehat maka uang kasnya tidak akan habis untuk membiayai pemerintahan dan peperangan next pembagian keuntungan yang mengecewakan bagi para pemegang saham dikarenakan keuangan FOC yang semakin menipis para pemegang saham tidak tidak diberi apa-apa akibatnya para pemegang saham menganggap FOC sebagai penipu dalam tahun ketahun FOC mendapat sedikit sekali keuntungan dari keuntungan yang diperoleh justru para pemegang saham tidak diberi apa-apa akibatnya para pemegang saham tersebut menganggap FOC sebagai penipu dengan memberikan keuntungan yang besar terhadap para pemegang saham di saat keadaan FOC sedang merugi hal ini mengakibatkan ke hutang FOC semakin besar ditambah pengeksekusian 10.000 rakyat Tionghoa yang dilakukan oleh Adrian Falk membuat pemegang modal FOC yang berasal dari Tionghoa mundur efek kekacauan ini membuat perekonomian batavia pincang dan profit dagang inter-asia FOC menjadi stagnan next lagi besarnya biaya menghadapi perlawanan rakyat pada saat kondisi keuangan FOC sedang menurun FOC harus menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat pre-bulmi yang juga turut menguas keuangan FOC salah satu yang terjadi adalah peperangan antara FOC dengan Mataram Banten Makassar bahkan campur tangan Belanda di dalam perbutan tahta di Mataram menyebabkan FOC banyak meneluarkan biaya kekuasaan mereka menjadi semakin lemah di samping melemahnya perdagangan yang telah lebih dulu terjadi hal ini berkaitan dengan kebencian dari rakyat kebencian tersebut berakal dari tindakan kemini yang semana-mena terhadap kehidupan pribumi FOC telah membuat orang pribumi sengsara karena praktik monopolinya orang pribumi juga semakin bodoh dan terbelakang akibat kemiskinan yang mendera kondisi politik Belanda terjadinya revolusi Perancis sehingga Belanda jatuh ke tangan Perancis pada era pimpinan Napoleon Bonaparte menjadi salah satu faktor keruntuhan FOC juga di sisa lain terjadinya Perang Inggris juga menyebabkan kondisi FOC semakin buruk perang tersebut melibatkan Perancis Britania Amerika sementara itu pihak Belanda sedang dalam penjajahan Perancis Perancis sendiri telah mengalami kekalahan dalam peperangan tersebut hingga saatnya FOC ternyata sudah tidak lagi mampu melunasi hutang-hutangnya terhadap negeri Belanda sebesar 134 juta golden dan itulah sebabnya pada tanggal 31 Desember 1799 secara resmi FOC dibubarkan dan ada pun kesimpulan dari presentasi ini adalah Kongsi Dagang Hindia Belanda FOC pada awalnya datang ke Nusantara untuk menjalin perdagangan dengan masyarakat pribumi namun seiring dengan peningkatan keuntungan yang diperoleh oleh pihak VOC menjadikan Kongsi Dagang Belanda tersebut berambisi untuk merauk keuntungan yang sebesar-besarnya dari Nusantara banyak penyelewengan yang dilakukan FOC untuk memperkaya para pegawainya tersebut korupsi merupakan mentalitas utama yang dimiliki oleh para pegawai FOC maupun pentingginya mental yang buruk ini terus mengakar hingga generasi berikutnya dalam pemerintahan FOC ketika kehancuran mental sudah mengakar di dalam sebuah organisasi maka bukan tidak mungkin organisasi akan hancur seiring dengan berjalannya waktu ada pun daftar pustaka yang tadi sudah ditampilkan sekian dari saya terima kasih dan jika banyak kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum weiter thank you thank you you make the short comment in the WhatsApp group so that your type is effectively in using okay I would like to comment and maybe also recommend the student presentation in general I think you are as the candidate of history teacher please ensure that your topic is giving something new about the historical study so it is very important because of that if your presentation just similar with the textbook in the school and not giving something new in historical study I think it is not interesting for the history subject in this world because of that teachers history teachers is important to ensure that his capacity academic competence in teaching and learning of history is beyond the textbook because of that should be more reading many many historical resources related to the your topic I think it is very important and it is my impression in general okay I would like to share screen also my comment one by one maybe okay eh firstly I would like to comment to Feijal Adiansah presentation the topic is what is the struggle or I think the struggle of Sultan Agung against the POC yes you see a class presentation you as soon as I POC not FOC yeah soon as for your boyam victory not federal okay VOC not FOC and the not Andy play you not for your peyempuan I think it is confused in spelling okay okay uh firstly I think uh Feijal your presentation uh what is uh showing that POC as the main figure here not as soon not Sultan Agung as the main figure meanwhile your subject is a struggle of Sultan Agung so I think your camera should be focused to draw and effort of Sultan Agung not POC in the educational research Sultan Agung should become the what is uh freedom variable okay free variable meanwhile POC should be dependent variable independent variable independent variable so you should more explaining about the effort of Sultan Agung and his follower not POC POC maybe POC as the target what is the target of Sultan Agung and his follower of Sultan Agung and his follower of Sultan Agung is struggling I think it is very important in your explanation in the poor people okay it is about about the historical facts about the interpretation I was in historical matters I think it is very important to answer why why Mataram in this case Sultan Agung not did not cooperate with the Banten Banten is near with the POC in Batavia you know so I think it is very important why the factors that Mataram didn't cooperate didn't collaborate with the Banten in confronting the POC I think it is very important to see in the time I think it is very important to answer including also your presentation not mention about the Mataram and the case of Dipati Ukur in Bandung in in West Java I think it is very important because not only Bahu Reksa and Surah Agul Agul Dipati Ukur also it is the problem with the Mataram Kingdom and finally why the Mataram failure in struggling against the POC I think it is also not just something new in your explanation so please you read many many books in order you analyze it your explanation is different with other studies with other studies or making something something new with other studies okay including also uh yeah Fajjal you said that you your study uh concerning on document you know document is I think it is the primary resources meanwhile you study is using the books the article in general I think secondary ok really is what is so you what is what is you is still you what is the primary resources you study is not considering on document or primary resources but secondary resources also I think you study is not the points of the document you study about the document or primary resources but secondary resources as you know that why Sultan Agung what is struggling against the POC and cannot be supported by the rural in the north coastal Jawa I think it is because the politic of Sultan Agung is also occupied and again the rural in the course not Jawa not of course a Jawa Dino Pantai Utara Jawa so it is also become one of the factors why the Sultan Agung and his army a failure in struggling against the POC in in Batavia and then I think it is important new statement and maybe it is also become become why the failure of Sultan Agung aggression if the matter me failure in the war he should be final P by killing the struggle I think maybe it is one of the motivation why the matter me there's no motivation in struggling because there's no good in reward if you failure you must to be killed I think maybe it is a different this strategy with the what is the POC army or and and so on okay if you also read about the Makassar war orang Makassar between Cornelius Spielman and Hasanuddin in a strategy also there's different POC army always did discuss something in strategy and tactic and so on meanwhile Sultan Hasanuddin follower just giving the order or the commandos from the Sultan because of that there is no discussion no more talking about about the strategy and tactic in the war I think maybe it is also similar with the Sultan Agung in the case a struggling again the the POC and okay I think it is my comment so please in in your people in your poor people my comment maybe also my question should be explained clearly so that you people you study is giving something new in historical study it is also about your reference yeah I think it is still like or no more your reference related to Sultan Agung oneself maybe you can read about the graph about the Puncak Kejayaan Mataram under the Sultan Agung okay so I think the golden age of Mataram in the time of Sultan Agung should be read this book and then about VOC our oneself maybe the study of boxer I think it is very important including also the case of Dipati ukur in relation with the Sultan Agung and they have the dissertation from Eddie S.E. Kajati the full professor from Pajajaran University in Bandung you should read how the internal dynamic in Mataram army in struggling again the POC okay of course there's also undergraduate thesis master thesis based the dissertation should be read related to your study so please ensure that you people are giving something new in historical horizon in historical study and interpretation not as similar with the textbook in the school in the junior and so I think it is not giving something okay I think it is my comment to Faisal secondly I would like to comment also to Anita the S.Nurdianti about the untung Suropati okay Suropati or Suropati if Sundanese people said Suropati Suci Suropati Hicahem right but in Jawa Nisa Suropati I think it is important for spelling firstly your title uh is not the historical title if historical title should be used the years the time okay if your title like this I think it is the maybe novel title or the social science uh people title I think as the candidate of history teacher or candidate of historian should be ensured that every title in historical context should be add with the year with the period I think it is very important your name also a wrong in writing please ensure that your full name is the first name and the last name because when when you fight you people were cited by others this will uh be written according to in point anida saida who is in nonok neneng nunung I think uh please ensure that your first name and last name is full in writing so that when you people uh when you people uh cited by others according to nur dianti point anida s so I think it is very important uh in writing your name uh not abbreviation in the last name but full name okay it is not only for anida but also for others okay okay let me see about the interpretation and cause uh cause uh cause in history causality in the uh history i think uh your explanation is still similar with other study especially the textbook in the uh secondary uh school okay so why the untung surapati did report i think uh should be deep analysis and should be giving giving something new in the historical uh perspective and then uh why also untung surapati should be moved from batavia in west java to central java and finally to east java i think should be analysis in logical and rational methods okay i think very important for anida and then uh yeah i would like to ask to you whether or not untung surapati is popular name in bali because he comes from bali right as life because in sunda in sunda in west java they have the street the name of surapati street but in bali whether the untung surapati is a prominent name a popular name or not i think it is very important very important and then yeah about the slap tradition is not only the untung surapati case but also the slap tradition phenomenon it is also what is commonly and usually in asia in africa and latin america because of that the slap tradition it is the what is normally in the time and the status and position of the the slap person like untung surapati maybe it is really in the low level in the threat in the social certification so uh because of that the explanation why untung surapati uh what is report against the uh voce i think it is should be analyzed in logically recently based on another factors it should be analyzed and not only because uh untung surapati was discriminated by a poc because he has the slap a person select figure because of the law in social traffic it is normally not only for autumn but also for other so should be now more about uh the trigger or the main factors why untung surapati uh did report against the voce okay and then uh yeah you also mentioned that uh untung surapati is not clear about his the skin then who's who his father who his mother because of that he is become this left and uh maybe it's the what is uh uh result of marriage between maybe the voce uh figure and the balinus woman uh figure i i don't know so it is the position of the slave slave in the social certification in colonial time not only in indonesia but also in uh others area in asia in africa and latin america and uh it is also become the question uh why uh pangeran purubaya from banten what is was the not comfortable figure for the voce you don't explain explaining about this uh matter i think very important uh the prince uh purbaya is from banten and why a poc uh not suitable in attitude in political attitude to the pangeran purbaya so that untung surapati supported the pangeran purbaya i think should be explained in other perspective including also why the king amangkurat second in mataram should be covered and collaborate with undung surapati especially in uh occupying the pasuruan in java because as we know that uh amangkurat second or second amangkurat uh was supported by puc he become the king in mataram supported by voce meanwhile you explain uh untung surapati our self corporate and collaborate with the enemy of poc i think it is controversial in your explanation and uh finally maybe not only for the anida but also for others please you explain not only in qualitative matters but also in quantitative matters for example uh for uh anida uh how many person the follower on or the army of untung surapati how many i think i think it is maybe maybe just five percent uh what is uh 100 a person one thousand one million i think it is very important so that we can understand about the struggle of untung surapati and his follower how many person how many people against the poc also how many people how many uh owned by a poc i think it is please explain not only in the qualitative methods but also in quantitative methods we we want now more about the uh how much how many and so on okay it is my uh comment to anida and about your reference yeah i think about the untung surapati is okay but uh about the poc uh mataram kingdom banten kingdom and uh the figure for example from mataram kingdom sultan agung awen seleb pangeran purbaya sultan ageng tirta yasta and the figure of poc leaders also should be searched and find out uh including also the book the article in the journal so that your reference is what is uh okay and uh what is suitable for studying uh related to the untung surapati okay i think it is my comment to uh anida next my comment upon novel uh muzafar okay yeah okay it is also similar with anida your title i think it is the novel title or social science sniper title if you as the historian the candidate of uh history teacher please ensure that your theater is the historical manners okay in historical matters should be used the time the period and so on yeah because uh gager china gager china in the time of reform rat in the time of indonesian revolution when i think it is very important for history to show to the readers that uh our concern is in the specific time specific period not in general period okay it is about the the title and then uh maybe you don't understand what the meaning of gager i think it is maybe sundanese language or javanese language gager kalong not bigger okay i think uh what is uh gager china here i think maybe uh please you uh searching in wikipedia in a dictionary and other so you understand what the meaning of gager because it is not report it is not war uh what the real meaning of gager i think it is very important for you because your title is the gager china okay and then you are right in your uh powerpoint uh the year 1941 it is not only people not only wrong in typing but also you have no consciousness about the history 1941 in the time of the last Dutch administration in Indonesia in second world war meanwhile your studies about the what is 17 century can of all the understand salah ngetik bukan alasan itu anda nggak punya kesedaran sejarah saja masa 1941 I think it is very very uh what is uh wrong is kebangetan dina oh okay now well uh what also the meaning of perang sepanjang and perang kuning you should be makes clear interpretation that perang sepanjang sepanjang jalan and perang kuning it is related to the gager china it is related to the china address against the in the time of poc so uh should be uh explanation so that uh your people is okay it is logically recently uh about the cause and effect about the china unrest in the time of the poc okay and it is also interesting to not hear why you said that uh in using the money poc and in the time of gager china using the uh ringgit sepan not holden the dutch money in using the money should be explained why should be used the ringgit sepan ringgit sepanol you know not the the golden the dutch the dutch golden i think uh it is very interesting it should be explained and then uh maybe the china in this uh contact is not uh china originally comes from the mainland china maybe it is the china's diaspora you know the china the scandinav from china and but uh they uh what is bed beach and also stay in jawa in long period because of that the critical acquisition is what the kind of religion of the chinese community muslim or another muslim why this kind of religion is very important because why this china should be corporate and collaborate with the bupati with the ordinary people in east in in jawa island so i think uh it is very important to explain why the uh china in this context context also supported by the rural in jawa in this context is the bupati including the uh ordinary people in the grassroots level in jawa should be uh explained also about uh your uh paper and uh okay i think cause and effect about the uh china uprising is not yet clear still similar with the textbook please you make the new interpretation about this cause and effect okay and also what the meaning of one thousand victims for example comparing with how many people the china diaspora in batavia in jawa in the time how many people so that the victim of 10 000 maybe it is is very critical it is very critical it is very important so should be comparing with uh what is uh the amount of china china's chinese population in in jawa so how many uh people of china in jawa uh including maybe the population of jawa in the time because as you know according to the census in 1931 the population in jawa uh is uh 35 million uh 35 540 million i think it is in the early uh 20th century i i don't know about uh what is in time of 17 18th century please ensure uh you uh get the what is maybe statistical uh what is matters about the population of jawa in the time uh including also this is why the pakubono uh second this the second uh what is uh had the poc not uh collaborating uh with the poc because as as we know that after sultan agung the king of mataram always cooperate and collaborate with the of the poc leaders uh because of that maybe uh should be uh explained including also it is not true that a voc finally escape or get out from mataram no voc uh after sultan agung always involved in the internal conflict in mataram particularly when they have the transfer of power from the king and his sons of course uh poc figure as the ambassador should give advice and recommendation to the king uh should be transfer of power to his son uh based on the voc perspective and benefit if the son of king is a benefit and suitable poet or poc uh must support this uh candidate of king i think it is uh very important they are not uh what is again or report uh uh the mataram kings against the poc after the sultan agung the sultan agung i think the last king of mataram uh reports against the uh the voc okay and maybe in uh 19th century is the prince diponogoro of the report against the dutch but not the kings mataram including also yogyakarta sultanate surakarta sultanate always collaborate with the uh poc including the dutch uh colonial government okay your reference also uh just uh five sources is uh not yet enough so uh please ensure what your uh different uh between your study and purposely study i think it is very important what different your explanation with the textbook in the secure should be giving something new in interpretation maybe also in data and and so on so so that new people is interesting giving something new in in a historical method so please searching and find out other uh historical sources maybe from the undergraduate thesis master thesis 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 including article from the academic journals and also books historical books published and so on okay this is uh my comment and my recommend maybe so for alif g jayalaksana okay uh it is also similar when uh you write about your name it is false wrong in in academic metric this not true because if your people uh will be cited by others they said according to z point alif jayalaksana what is g here uh jaya jaman jahannam and so on i think please you answer first name and the last name the first name and the last name should be pulled in writing okay so that someone will cite your people according to jayalaksana point alif g i think it is okay not according to g point alif j g oh what does it mean what is g here okay okay uh jang jawocan i think i i don't know okay uh it is not only for alif but also for others okay uh okay uh similar with others please answer that when you explaining something not only in qualitative matters but also in quantitative matters for example uh how much benefit and uh uh how much uh what is failure of the vuc in uh maybe in statistical record and as uh so on okay okay you you said uh 100 billion uh pound what is power one is british what why not oh 118 billion uh that's golden for example so it should be compared also uh how about the benefit from the uh is india company owned by uh britain by the united kingdom so should be compared okay uh including also yeah we still uh didn't understand what kind of corruption do you know uh what the meaning of uh corruption here corrupt corrupt is not only steal the money stealing the money from the office from the uh what is others corrupt here it is it is also meaning abuse of power not only in economic matters abuse of power corrupt it is maybe in social political in bureaucracy and so on so corruption here not only uh what is stealing the money stealing the in economic matters but also maybe it is abuse of power in others matters should be explained yeah so that we can understand why finally poc become bankrupt in the last uh 18th century okay including also uh how how many people as the uh what is uh official uh servicer official service in the poc as we know poc is the enterprise body right poc the dutch as in the company the dutch as india company a perusahaan dagang hindiya timur milik belanda i think so should be uh differentiate between the poc as the poc as the enterprise body and as the political or government body it is very different okay okay i live also you said in in the method you will use the content analysis of document i think not uh true not analysis of document you just want to analyze the books the article in the journal and publish research finding maybe undergraduate thesis master thesis is the dissertation because of course you didn't use the document or poc you just read the secondary sources not primary resources okay so because of that content analysis in this context not for primary resources but for secondary maybe literary resources books published book article in the journal and so on yeah including also uh you should find out or searching another uh published uh what is sources yeah and unpublished sources i think very important okay okay i think poc is the enterprise body because of that is very important also to analyze this the figure of poc the governor general of poc who the name of governor general when the poc become the success story i think it is very important because the poc is the institution the institution the body can be a dynamic when what is tiger by the figure by the person okay in this context is governor general or the ryan high official of poc uh in every variant so should be analyzed about the figure okay his position his raw his contribution his fellow in managing the poc and and so on i think it is uh very important okay okay i think it is my uh okay lastly uh you said about the bataf republic in the netherlands okay so i think please you ensure that this name there's the correlation with the batavia in jawa and now become the jakarta the capital city of the republic of indonesia and of course also capital city of the uh the dutch colonial government and as united as you know that the the founder of the jakarta is yan fiaterson kun when he established about the voc in 1902 puc as the the founder of the voc also in batavia in in jawa okay so batavia is similar with jakarta now or jayakarta in the time of the kingdom and what the relation between the republic of bataf in netherland also what the meaning of bataf and the batavia city in the voc period and the dutch colonial government period i think it is very important okay it is my comment and the last comment to jessie a honesty uh yeah i think it is also the noble title okay the social sciences uh title and not the historical uh title history detail because uh as the candidate of the history teachers as candidate of history and please ensure that our topic our title should be uh add with the period with the time okay okay uh my comment like this uh okay uh uh firstly uh please uh you ensure that monopoly system is not a benefit in the uh bankrupt of poc please make an example what the what the logically and recently or reasoning that a monopoly system is not a monopoly system is not benefit for poc in the last time i think it should be is uh explaining about it yeah including also uh how much cost from poc in uh what is suppressing uh the uh javanese people for example or indonesian people uh for example i think uh it is uh very important so that we can also can comparing with others uh colonialist uh government for example uh britain in malay peninsula maybe spain in the philippine and and so on so please explain not only in qualitative methods but also in quantitative method should be so the data okay and yeah you said about the there's the wall between poc with the macaram kingdom bantan kingdom and makasar kingdom i think you don't you didn't understand about the direct and indirect rule about the voc including also the dutch colonial government when uh managing the power in indonesia i think poc uh with mataram kingdom and bantan kingdom there's no war that's the negotiation cooperation collaboration collaboration and when they have the internal conflict in mataram kingdom bantan kingdom and then the the king invited the voc to intervene because of that of uh voc uh want to recommend or suggest the son of king who was benefit for the poc i think it is the what is uh what is negotiation collaboration what is important for the poc uh guiding the benefit in economic in politics and social and so on meanwhile uh against the makasar they ask the war there's the makasar war between sultan hasanuddin king and poc corner spillman in this war in the makasar war also poc should be collaborate with the kingdom of bonnet uh wajo and so on with the bugis leaders against the makasarist leaders you know what is different between the nobleman of the nobleman of bugis community and makasarist community the title of bugis nobleman is andy andy swirta comes from movies right meanwhile uh the the nobleman from makasar community is the dying or caring okay so in the makasar war between poc against the sultan hasan also makasar should be collaborate with other kingdom with the bugis leaders so i think it should be understood they also not directly uh occupied or invited what is inside uh the kingdoms in indonesian archipelago and there's this negotiation maybe intervene uh in which there is the internal conflict in the kingdom especially in the transfer of power from the king to his son i think it is a very important yes okay as i have mentioned earlier please yesi although you are the sudanese girl sudanese woman please foc for a niche or in this company not foc foc it is a wrong spelling okay okay i i want also ask to yes what is different between you people and uh olive people should be different similar uh concerning the voc but should be different something new in explanation something new in the describing something related to the voc if you copy pasta or similar with the olive people i think u.s plagiarism plagiarism okay so should be a different interpretation in explaining the what is maybe the figure the role of figure the uh what is the the role of poc and and others okay uh and your explanation is uh what is uh most negative thinking to voc and to the uh governor general of uh poc or uh poc or uh poc pigu is uh jahat jelek pokoknya amin 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 i think as the candidate of history teacher and candidate of history is explaining in uh what is uh objectively or neutral manners what is important for historian is we can giving the understand to understand about the event about the evidence why poc why uh mataram kingdom bantan kingdom uh take the action like that what the cause and effect so we just understanding about the bigger action i think it is enough for historian and for the candidate of history teacher tidak usah memaki-maki ya poc itu kakek kita juga bukan sultan agung itu buyut kita juga bukan so i think please we explain in the neutral man menest okay in objectively according to scientific matters academic matters okay 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 including also yeah maybe you know how much salary of poc what is official pegawai poc gajinya berapa kira-kira ya should be maybe if you find out about this data please explaining in new people uh so that we can understand why they ask the uh corruption phenomenon how much money uh corrupted or still still by uh by the poc uh official or figure and so on yeah okay okay you also said uh ya pemegang saham tidak beruntung dan menganggap poc sebagai penipu you know poc honored by uh what is uh this ponders so that if a poc is the institution bankrupt it is also meaning that the owners the owners the capital owners also become the bankrupt so there's not differentiation between the owners and the uh enterprise body in this case is the poc uh i think uh i think uh it is my uh comment and about your reference i think it is uh not yet credible yeah because your sources just come from internet maybe from whatsapp uh group group from the facebook please ensure that your resources books article in the academic journal uh undergraduate thesis and published master thesis and published i think it is very important please ensure not using the sources the historical sources comes from um the article uh from uh internet you should be ensure that european based on the academic books the article in the academic journal maybe unpublished undergraduate thesis unpublished master thesis because this is based on the research not just uh writing something uh and then uh what is available in the internet i think it is uh not yet credible okay please you searching and find out about your uh uh reference comes from books article in the journal and others unpublished uh finding research okay i think it is my uh comment and my recommendation to the student uh presentation thank you for your attention and uh for your uh listening it is very important because uh this is your exercise in academic matters okay if you want to write something the people and others please ensure that you you uh will give the something new in historical study not similar with the textbook in the uh junior and international school and also should be what is different your study your people with another people not seem similar similar pulling should be different should be giving something new maybe in fact maybe also in interpretation okay it is not only for the five student presentation but also for others for the next student presentation thank you very much for your attention also your listening my uh what is uh lecturing and our uh discussion in the gym meeting session and uh we will move or switch from the gym meeting to the whatsapp group and we will see about uh the comment and maybe also the short recommendation from other student who uh not yet presenting the people's uh today we will meet again in the next week insyaallah and let's we close or ending our session today by saying uh together alhamdulillah alhamdulillahi robbil alamin thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh we will move or switch to the whatsapp group bye see you in the next week